Kalian itu sudah tahu aturan di sini? Di sini di SMA 3 aturannya masuk sekolah itu jam 6.45 sudah ada di kelas. Untuk apa? Untuk membaca ayat syuti Al-Quran. Nanti jam 7 baru KBM. Keuntungannya kamu dapat agamanya dapat, lalu untuk KBMnya tidak kesiangan. Semua sudah siap di lingkungan sekolah. Paham? Yang kesiangan ini ada nilainya. Yang kesiangan itu nilainya 5 poin. Sudah 20 poin kamu dipanggil orang tuanya. Kalau sudah 50 poin kamu perhatian yang kedua. Kalau sudah 100 poin kamu dikembalikan kepada orang tua. Kasian kan orang tua. Kasian pada diri sendiri yang tadinya sudah berjubel-jubel mengikuti ke sini. Sudah di SMA 3 tidak benar. Apalagi kalau kalian melakukan mabok, minum obat, judi, merokok. Itu nilainya langsung 100. Langsung dikembalikan kepada orang tua. Paham? Makanya di sini kamu harus menjaga nama baik diri sendiri, nama baik orang tua, dan nama baik lembaga. Bapak tidak rela kalau kalian merusak lingkungan di sini. Karena Bapak adalah orang yang ikut pada waktu menggulkan kita jadi juara nasional. Ini sangat mahal. Dan kakak kelas kalian juga tidak akan terima. Yang sudah keluar juga tidak akan terima. Makanya harus jaga nama baik diri pribadi, nama baik orang tua, nama baik lembaga. Kalian harus punya prestasi, prestasi ya yuk. Ini kan nanti Bapak akan membahas tentang eskul. Prestasinya dari apa saja yang ada di eskul kita. Yang namanya orang punya prestasi itu akan lebih dekat dengan guru, dengan menggunakan fasilitas sekolah, akan lebih bisa dibanding pada anak-anak yang tidak punya prestasi. Ini seperti kakak kelas kalian, ini dengan guru, sudah dekat, fasilitas sekolah kayak di rumah sendiri. Ini karena anak-anak yang punya prestasi. Paham? Baiklah, ke acara materi yaitu tentang eskul yang ada di SMA Negeri Tiga Kuningan. Eskul di SMA Negeri Tiga Kuningan yaitu dibagi dua. eskul akademik dan eskul non-akademik. Eskul ini untuk kalian nanti ada wajib dan ada yang disunahkan. Yang wajib yaitu pramuka. Ini semua wajib. Kelas 10 wajib. Pramuka. Ini karena ada nilainya ya, di rapot juga ada nanti ya. Wajib semua pramuka. Dan yang kedua untuk putri yaitu keputrian. Lain keputihan ya. Keputrian. Perempuan nanti ada petugasnya, dan laki-laki nanti diatur. Laki-laki yaitu sembah yang Jumat berjamaah. Itu adalah wajib. Pak bagaimana yang wajib tadi pramuka dengan keputrian. Nah nanti kalian bisa mengambil selain dari wajib, yaitu mengambil eskul akademik dan non-akademik. Yang pertama yaitu eskul akademik. Pertama ekonomi. Yang kedua MTK atau matematika. Yang ketiga Sunda. Yang keempat Biologi. Yang kelima Geografi. Yang keenam Astronomi. Yang ketujuh Bahasa Inggris. Yang ke delapan TIK. Kesembilan Fisika. Dan yang kesepuluh Kibia. Itulah eskul-eskul yang ada di SMA 3 Akademik. Silahkan kalian nanti memilih apa yang enjoy, apa yang enak, atau dikuasai oleh kalian. Tinggal pilih salah satu. Nah nanti non-akademiknya. Non-akademiknya yaitu SKB. L aja. Seni, apa? Seni kearifan budaya lokal. Seni kearifan budaya lokal. Tenaon. Apa ya? Seni kearifan budaya lokal di SMA Negeri 3 yaitu seni Sunda. Seni Sunda. Seni Sunda. Ini keberhasilan dari seni Sunda ini banyak sekali ya. Di SMA 3. Bahkan kalian mungkin tahu kalau di setiap minggu itu suka ditontonkan. dan Bapak Bupati sendiri juga menyenangi yaitu dari seni kearifan budaya lokal yang dilaksanakan oleh SMA 3. Yang kedua yaitu jurnalistik. Jurnalistik. Yang ketiga olahraga putsal, bola poli, basket, badminton, SPAC, PMR, risba, silat, lentera, tenis meja, dan candra di muka. Candra di muka itu adalah pencinta alam. Namanya ini candra muka. Ini keberhasilan-keberhasilan dari sini banyak sekali. Dari akademik banyak yang juara provinsi, ada yang juara wilayah, ada yang juara kabupaten. Ini adalah dari akademik. Dari non-akademik banyak sekali. Dari seni, dari seni seperti kita mengeluarkan EGA. EGA itu pada tahun 2015. EGA sampai ke Akademi Dangdut ya. Akademi Dangdut Indonesia. Karena dari SMA 3 pada waktu EGA ikut lomba, kebetulan Bapak sedang menjabat jadi wakasek kesiswaan. Bapak berangkat membawa rombongan dengan anak dari sini lima kali. Yang namanya di studio, di studio. Sangat dingin sekali. Dingin jadi asena gede lah. Dan tidak boleh membawa makanan apa-apa. Dipariksa, terbenang. Jadi Bapaknya mau rombongan sebelum masuk, jam 4 sudah masuk. Siaran jam 7, jam 4 sudah masuk. Makan dulu, makan. Sok makan, sekenyangnya. Dan bagaimana bisa keluarga. AC yang begitu dingin. Jam 4 sudah masuk. Kita nonton dulu. Latihan dulu. Lihat latihan dulu penampilan. Misalkan EGA, nyanyi naon. Yang namanya di studio, semuanya juga sudah di setting. Awas ya, kita nonton di TV. Wah, betul-betul disiplin, betul-betul kompak. Padahal itu sudah di setting. Kita juga pada waktu EGA mau tampil, ada yang tim pengarahnya. Kalau misalkan, kalau ada Saipul Jamil masuk. Wah, sorakin gini, gini, gini. Di belakang teks sudah ada yang mau, ayo sorak, ayo sorak gitu. Tapi dia tidak disorot gitu ya. Kalau disorot, ketahuan pan gitu ya. Kita ini yang jogen segala macam, itu di setting. Ayo pak jogen, ayo segala macam. Ini dari EGA. Yang kedua sekarang ini, yang di bawah EGA-nya, Resi. Resi orang Santana. Resi orang Santana. Dia sudah sekarang banyak albumnya, yaitu lagu-lagu Sunda. Coba kamu di Youtube. Resi Kania Dewi. Coba. Ini adalah alumni dari sini. Banyak ya. Ini. Lalu dari olahraga. Dari olahraga tinju perempuan. Yaitu Popnas. Dari Provinsi Jawa Barat. Utusan Jawa Barat yaitu dari Kuningan. Si Ajeng. Dua tahun kebelakang. Eh, tahun kemarin. Dia adalah juara nasional. Tinju AWW. Makanya siapa yang punya bakat, silahkan. Kamu kembangkan. Silat. Silat. Tingkat nasional. Bahkan si Lia orang Pakapas. Orang daerah situ. Orang Pakapasan atau orang mana ya. Si Lia itu di olahraganya hebat. Silat. Kalau berhadapan dengan si Lia, itu orang tidak lima menit sudah jatuh. Lima menit sudah jatuh. Dan dia juga pintar. Akademiknya. Dia kuliah di IPB. Yang menemukan atau yang membuat gula cair dari kulit singkong adalah saudari Lia. Ini jebolan dari SMA Tiga Kuningan. Banyak yang berhasil. Orang Ceherang itu kendara. Dia adalah teknik di Jakarta sekarang. Teknik pembuatan kereta di bawah tanah. Dia disekolahkan ke Jepang kemana itu. Anak kita. Dari kendara. Lalu yang membuat ini membuat apa? Kapal selam ininya. Anak SMA Tiga. Di Surabaya. Banyak yang berhasil dari keahliannya masing-masing. Makanya kalian harus berprestasi baik di bidang akademik, baik di non-akademik, di seni, segala macam. Mana yang kira-kira dikuasai. Pilihlah sesuai yang dikuasai oleh kalian. Silahkan. Mau akademik, mau non-akademik banyak tinggal pilih. Jadi, di SMA Tiga, akademik dan non-akademik ada 23 eskool. Kamu silahkan. Jadi, kamu itu harus nanti masuk eskool di awal. Misalkan, kalau pramuka itu sudah wajib, keputrian sudah wajib, cari eskool akademiknya apa, eskool non-akademiknya apa. Dari awal. Ulah, karena ada kaya raja milu. Padu milu saja, sehingga mengandung. Sehingga tawun. Padu tidak menguasai. Bapak mah, walaupun ikut eskool poli. Bapak kan pembina poli. Bapak ikut poli. Saya milu mah. Tapi aku bapak tidak dicantumkan bahwa anggota bapak. Tidak. Kan mana nanti. Saya dapat poin nanti. Siapa yang merajiannya? Kakak kelas kalian. Ya. Nanti ya. Laporan ke wali kelas. Paham? Dan nanti bapak ini tip dari bapak untuk supaya kamu belajar sungguh-sungguh. Ya. Belajar sungguh-sungguh kalian. Yang pertama itu niat. Ya. Niat. Ah orang tanya niat ya diniatkan. Niat mau ke sekolah. Ke sekolah itu mau apa niat ke sekolah? Mau menuntut ilmu. Kita harus bisa memanage waktu. Ya. Jangan kita yang dimanage oleh waktu. Tapi kita harus memanage waktu. Masuk sekolah jam 6.45 sudah ada di sekolah. Sedangkan saya. Wah misalkan dari kadu gede. Kadu gede ke kuningan. Seperti 10 menit lah. Bising macet segala macam. 10 menit. Sebelum jam 6.45 berarti jam 6.35 sudah berangkat dari rumah. Sudah berangkat. Jam 6.45 kita sudah stand by di kelas masing-masing untuk baca Al-Quran. Baca Al-Quran di sini. Kalau ada yang kelas yang sudah hatam Al-Quran. Ini laporan. Nanti akan dirayakan di kelas. Dulu mah dikasih tip dari sekolah ya. Dikasih tumpeng. Yang lainnya untuk dimakan oleh kitanya. Ya patungan lah. Ada kas ya. Ada kas membuat kas untuk nasi kotak. Nanti dipimpin oleh guru agamanya. Dipimpin oleh wali kelasnya. Dipimpin oleh wakasek. Kesiswaan. Dan risba ya. Risba dilibatkan. Risba itu adalah organisasi keislaman yang ada di SMA 3 Kuningan. Ada yang bertanya? Untuk ini SQ. Tidak ada. Sopan santun harus diutamakan. Ya di sini anak-anak di sini setiap masuk mengucapkan salam dan salaman kepada petugas yang ada di depan. Orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang segala bisa dilihat dari perilaku. Ya dari perilaku. Kalau perilakunya enggak benar di sekolah pasti di rumahnya lebih tidak benar. Awas kalian nih. Kesini apa yang dikatakan oleh bapak tadi bahwa yang kesini itu adalah berjubel-jubel. Kalian sekarang mengatakan ya. Insya Allah orang yang punya prestasi tidak akan terlupakan atau diacukan oleh temannya, oleh sekolah, sekolah. Akan dikenang semuanya. Yang untuk SMA 3 kalau lomba-lomba baik akademik, non-akademik kemana saja diikuti, mengikuti. Jadi kalir kalian tidak akan terpendam. Bisa tersalurkan. Kan gitu ya. Paham. Ada yang bertanya ini? Terus kalian udah dikasih ini? Masker yang ini? Nah ayahnya. Yang ada di luar. Udah dikasih belum? Sudah. Ini peserta yang kemarin atau yang baru? Nah harayang-hayang teingnya. Harayang-hayang teingnya. Ya bagus lah. Jadi kita walaupun sehari duduk di SMA 3 merasakan bahwa kita ini adalah sudah menjadi warga SMA 3. Ya gitu ya. Tapi awas hati-hati nanti kamu pulang dari sini. Jangan berkeluyuran. Langsung pulang. Ini dari bermacam-macam sekolah. Kamu biasanya di sekolah SMP ya. Dari SMP asal. Awas. Kamu harus berperilaku yang baik. Ini sekolah akan kebawa. Kalau berperilaku tidak baik. Kira-kira pantas gitu. Jadi pantasnya pantas yang benar. Mungkin itu untuk eskul di SMA Negeri Tiga Kuningan. Eskulnya dilaksanakan setelah KBM. Nanti untuk di semester 2. Sekarang semester 1 yaitu banyak teori. Banyak teori. Mungkin kalau tidak ada yang bertanya untuk Bapak memberikan materi eskul cukup sekian. Dan sebelum bubar kamu akan dibagikan maskernya.